Isya malam kembali dengan informasi. Sejak ditetapkan tersangka, ibu dari Peggy Setiawan baru pertama kali menjenguk anaknya di sel tahanan Polda Jawa Barat selasa siang. Ibu Peggy Kartini menyatakan di depan awak media, kalau anaknya tidak terlibat di kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Setelah tidak bisa menjenguk pekan lalu karena tidak sesuai jadwal jenguk, siang tadi ibu Peggy kembali mendatangi Polda Jawa Barat. Sebelumnya polisi menetapkan Peggy sebagai tersangka setelah Peggy diduga burun selama 8 tahun. Sementara Peggy mengklaim sedang bekerja di Bandung saat pembunuhan Vina terjadi. Usai menjenguk Peggy, ibunya Kartini menangis saat ditanya wartawan. Kartini yakin Peggy tak bersalah. Peggy berpesan kepada sang ibu untuk sabar dan meminta doa agar cepat dibebaskan. Kemudian saya tidak melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan ya. Kalau saya segera dibebaskan anak saya karena masih tidak bersama. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana bu kondisi Peggy di dalam bu tadi? Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Ada pesan dari siap? Pesan dari Peggy ke ibu bu ada bu? Ya, aku buat itu Peggy si ngomong, mama sabar, doa agar sempat bebas itu aja. Empat saksi untuk tersangka Peggy Setiawan diperiksa di Polda Jawa Barat hari ini. Apa perkembangan terkini dari Polda Jawa Barat? Kita Sapa, ada jurnalis Kompas TV, Ahmad Fadilah. Langsung dari Polda Jawa Barat. Fadil, apa saja keterangan terbaru dari para saksi yang diperiksa polisi di hari ini? Ya, Friska dan Saudara memang setelah menetapkan satu tersangka baru dalam kasus pembunan Vina dan EKI di Cirebon ini, Polda Jawa Barat hingga saat ini masih terus membukakan penyidikan untuk mengungkap secara jelas yang terjadi dalam peristiwa kasus pembunan ini. Di mana hari ini dijadwalkan itu ada empat orang saksi yang saat ini menjalani pemeriksaan di Dirkrimom, Polda Jawa Barat. Empat saksi itu adalah satu mantan terpidana dalam pas pembunan ini, Saka Tatal, yang didampingi oleh wasahukum Fahad Habas, Ibu Titin, dan Krishna Murthy. Yang kedua adalah adik dari Pegis Tawan dan tetan kerja Pegis Tawan, Robi Irawan, dan Mulyadi Alias Yadi. Keduanya juga didampingi oleh wasahukum Tony Rien. Yang ketiga adalah saksi Lingga Akbar. Rizka memang yang menarik dalam pemeriksaan saksi hari ini adalah terkait dengan saksi Lingga Akbar. Tadi saya sempat berbincang dengan wasahukum dari Pegis Tawan atau NIRM bahwa mengatakan dari keempat saksi ini diharapkan dapat menguatkan kesaksian dari tentang keberadaan Pegis Setiawan yang ada di Bandung saat kejadian pembunuhan Fina dan Eki. Tony juga mengungkapkan bahwa saksi Lingga Akbar ini dipanggil ke Polda Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan terkait, karena Tony mengatakan bahwa si Lingga Akbar ini mengetahui kejadian pembunuhan Fina dan Eki. Diharapkan memang kesaksian Lingga Akbar ini bisa selain meringankan Pegis Setiawan juga mengungkap peristiwa sebenarnya dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki ini. Rizka? Nah, soal tadi ada Saka Tatal juga yang diperiksa, sebenarnya apa yang ingin lebih digali lagi polisi dari Saka? Ya, Rizka memang hari ini Saka Tatal mendatangi Polda Jawa Barat untuk melakukan rangkaian pemeriksaan sebagai saksi dari tersangka Pegis Setiawan. Di mana pihak kepolisian menggali keterangan dari Saka ini untuk mengetahui secara pasti apakah Pegis Setiawan alias Tarong yang sudah ditangkap oleh petugas saat ini ada di lokasi kejadian atau tidak. Memang Rizka tadi sebelum saya, sebelum Saka Tatal menjelani pemeriksaan melalui kuasa hukumnya, bisa saya merti bahwa Saka Tatal sempat didatangi oleh petugas dari pihak kepolisian dengan menunjukkan tiga foto DPO yang dalam kasus pembunuhan ini pada 11 Mei tahun ini. Artinya, 10 hari sebelum penyakapan Pegis Setiawan, Saka Tatal sudah ditunjukkan foto DPO dalam kasus pembunuhan ini. Tetapi Saka mengatakan bahwa tidak mengenali tiga foto yang ada di DPO dalam kasus pembunuhan ini dan tidak mengenali pula Pegis Setiawan oleh Perong yang diamankan saat ini oleh Pola Jawa Barat. Sehingga kesaksian dari Saka Tatal juga bisa dijadikan sebagai penguatan saksi keberadaan Pegis Setiawan di Bandung. Yang kedua ada fakta baru yang disampaikan juga oleh pihak kuasa hukum dari Saka Tatal di mana dalam peristiwa pembunuhan Sinada Neki ini ada CCTV di sekitar lokasi kejadian. Tetapi bukti CCTV itu tidak diajukan dalam persidangan sehingga memang yang menjadi pertanyaan bagi kuasa hukum kenapa CCTV tersebut tidak dikeluarkan saat persidangan. Sehingga memang kasus ini menjadi ramai setelah pembunuhan Sinada Neki diangkat dalam layar lebar sehingga menjadi perhatian publik dan masyarakat untuk mengatasi secara pasti dan jelas peristiwa ini. Tidak hanya masalah memang Presiden Jokowi pun sudah memberikan statement kepada pihak polisan untuk melakukan pengurusan kasus ini dengan secara transparan dan secara jelas agar kasus ini menjadi terang benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.